Intro Yo guys, selamat datang lagi di channel gue di Aspixia Play ya Kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu misi di kota San Piero ya Di kota 2 ya Namanya itu Pier 69 guys Kenapa gue mau bahas misi ini? Karena ada yang menarik disini guys Oke, kita langsung aja ke misinya ya Oke, San Piero Oke Oke, jadi Kita disini menembaki gengnya Geng apa sih? Gue gak tau namanya ya Pokoknya gengnya itu bersekutu dengan bales gitu guys Bales sama Pagos ya Nah, kita Pokoknya jadi sebelumnya kita udah ngebunuh Zizi ya Oke, kita dengerin dulu Oke Jadi ceritanya ini ada itu Di bawah ya guys Ada geng-gengnya Wuzi Nah, itu Nah, itu Tapi mereka gak tau di atas itu Ada Ada yang jaga gitu Nah Jadi tugas kita disini tuh Ngebunuhin mereka ini guys Nah Oke Kita bunuhin aja ya Aduh Oke Udah Udah Oke Nah Baru si Rider sama T-Bone ini Dateng gitu Nah Ya kan Nah ini Rider sama Boles dateng guys Nah Oke Mereka dateng ya Nah Menurut gue ya Asumsi gue ya Nah, mereka ini mau transaksi narkoba gitu guys nih Nah Dia Asumsinya CJ ini Yang pake helikopter itu Turino guys Bahkan sebenernya bukan Oke Nanti gue jelasin ya Kenapa itu bukan Turino ya Oke Nah Karena dia Orangnya di helikopter tuh Ngeliat ada mayat di atas Terus gak jadi Terus ketahuan deh Ada Ada yang Udah Jagain mereka gitu Mata-matain mereka tuh Terus kita bunuh aja si T-Bone nya ya guys Gampang kok Oke Langsung aja Oke Kita bunuhin dulu Gue juga gak tau ya Apa edahnya mereka Naruh asap ini apaan gitu Aduh Sakit cuy Nih mana tuh Rinonya nih Oh ini Mati lu cuy Udah Selesai gitu Terus si rider kabur guys Dan disini ada Tips ya Buat ngebunuh rider nya Kalo Buat kita gak Kalo kita pake kapal kan Kita pasti jauh banget guys Apa Nyusul si rider nya Gini aja guys Kalo kita gak pake jetpack Kita pake sniper aja Kalo pake sniper bisa sih Nah gini doang Kalian sniper nya pasti dapet ya Terus sniper aja si rider nya Nah Nah udah mati dia guys Simple kan Nah oke Kayak itu tips nya ya Tips nya ya Nah sekarang Kita Beralih ke misi selanjutnya guys Yaitu Apa ya namanya Gue lupa ya Nah ini Nih yang terakhir nih Nah ini Nah Misi ini guys Oke Jadi kita dapet telepon Dari Wuzi ya Terus katanya itu Dia nemu Torino tuh Di 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 helipad nya Nah itu helipad downtown Dekat kantor polisi gitu Nah Itu asumsi Asumsi Wuzi ya Oke kita langsung gas aja ya Oke Ke tempat Oke Nah ini Di asumsikan Wuzi itu helikopter yang kabur tadi guys Yang di misi PR69 itu ya guys Asumsi Asumsi Wuzi sama si Siapa ini Si CJ nya itu Nah Terus kita Bunuh deh Oke Mungkin gue skip aja ya guys Karena ini bakalan lama Oke kita udah sampai guys Kita tembak aja helikopternya ya Anjir ada telepon lagi cuy Oh gak kena cuy Kena tuh Boom Udah Nah Terus di Abis misi kalian pasti dapet Nah tulisannya tuh Nah Artinya itu Torino gak bakal selamat Kena Peluru roket itu ya guys Asumsinya gitu Nah Terus gini Terus kita beralih ke misi selanjutnya aja ya Oke Next Nah misi ini guys Oke Nama misi ini Hike Jack ya Nah Nah Jadi Nah Jadi Si CJ itu ngira Nah Si CJ itu ngira itu Si CJ ngira Bandar ya Bandar narkoba gitu Dan Dikira si CJ Torino ini udah mati gitu Padahal gak Nah Dia jelasin nih Nah Dia agen pemerintah katanya Hmm Oke kita dengarin dulu guys Lose And what do we have Communism in Ohio People sharing Nobody buying stuff That kind of bullshit So relax And listen Alright Alright I'm listening I know I know what kind of guy you are I need a guy like you To do things I can't get caught doing Like what I need you to commandeer a truck A rival agency with a confused social agenda They got things that we need Now this is a two man job You'll need a friend Oke Oke Penjelasannya sampai disitu dulu ya guys But don't tell him a thing Oke Sampai disitu dulu Oke ya guys Kali ini gue Kita akan masuk ke misi yang Ngejelasin Kenapa si Torino itu Tertarik sama CJ ya guys Dan kenapa Jadi T-Bone itu Tau kena CJ itu Mengenai Ya geng Groove Straight ya Yang Notabene nya itu Geng musuh dari Gengnya T-Bone ini guys Oke Gue skip ya guys Misinya Karena ini cuma Lumayan panjang ya Nah Dari situ guys Karena si Si Mike itu Ngeliatnya dompetnya CJ ya guys Dan Tau ya Ternyata Si CJ itu Dari Los Santos Dan ya Mungkin Big Smoke Udah ngasih tau Si T-Bone ya Kalo Si CJ itu Musuh mereka Geng musuh Atau gimana ya Dan pokoknya Ya intinya Di misi selanjutnya T-Bone itu Bakal tau gitu Kita itu Sebenernya Ada niat lain gitu Bukan ngebantu GC dengan Murni gitu Ya Dan Abis itu Si Torino ini Kayak tertarik gitu ya Seperti yang Yang kita denger Di percakapan sebelumnya Yang waktu Dia ngaku Dia itu agen pemerintah ya Dia butuh orang-orang Kayak CJ ya Ya Seperti yang kita tau ya CJ ini Kalo Disuruh orang Disuruh ini itu Ya pasti kelar Pasti ya Dikasih misi ini Itu pasti kelar gitu Makanya Si Mike Apa Torino ini perlu Orang-orang Sejenis kayak CJ ini ya Oke Kita langsung aja Kemisi selanjutnya guys Oke kita Ditapuan GC ya Kita disuruh Nyamperin T-Bone Oke kita Udah ditunggu ya Excuse me partner I got a call coming in Arrivederci Eh whatever you say Bye Oke kita OTW ya Kita gas aja Oke kita Oke lihat dulu dah Gue gak mau spoiler Oke Nah Nah jadi disini CJ akan Di apa ya Gue gak tau namanya ya Di apain tuh guys Nah Dikiniin tuh Apa samanya T-Bone ini udah tau ya Tuh Dia udah tau tuh Karena Melihat dompet Di misi sebelumnya Hey messi I don't know what you're talking about man Ah my throat Who you working for Nobody Turn around and look at me Sorry guys Man I'm just trying to make some money Keep my mouth shut I swear man I almost had you man I almost fucking had you Watcha You gotta be careful in this business man You know that Are you boys done playing around Yeah we're straight Oh good That's great Now we gotta go meet this shipment We're late as it is Let's go Oke Sampai situ dulu ya guys Dan Oke guys Jadi kita udah tau ya Kenapa T-Bone itu tau Identitas CJ yang sebenarnya Dan Identitas Turino itu siapa Dan kenapa ya Penjelasannya Jadi Intinya Turino itu bukan Bandar narkoba ya guys Jadi Turino itu agen pemerintah Dan Alasan kenapa T-Bone itu Tau CJ ini Dari Grobs Street Los Santos Itu dari tadi Dari dompet tadi Karena si Apa tuh Rino itu Ngambil dompetnya CJ ya Gue gak tau ya T-Bone itu Cuman asumsi dia Kalo CJ ini Gang Grobs Street Atau cuman Memang dikasih tau Big Smoke Kalo CJ itu Memang bener-bener Musuh Musuh dia gitu ya Gue juga gak tau ya Karena gak ada Percakapan lagi Tentang yang Ngebahas itu ya Oke Semoga Video ini Dapat bermanfaat Bagi kalian Dapat menambah Wawasan kalian lagi Dengan Terhadap GTA San Andreas Ya guys Oke Mungkin sampai disini dulu Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Dan sampai jumpa Di video selanjutnya ya guys Bye Bye